Gue sempet di tahap yang gue 4 bulan, gue gak keluar rumah, gue gak keluar kamar Terus kayak sesek banget gue masuk ke UGD Sakain mau mati ya? Iya rasanya mau mati, rasanya gak mau mati Kain mau mati, taunya enggak Tau yang enggak, dikibulin ya Oke guys, jangan lupa gue bawa disini ya Karena ini gue mau ngastuin soal perbedaan antara serangan jantung dan serangan lambung Di banyak yang kamu masih gak ngerti Ini banyak-banyak yang kamu masih ngerikan ke apa nih Kayak gue jantung apa segala macem Jadi kan gue bahas sekarang disini secara ringkas dan cepat Pastinya Oke, saya disini Oke ya nih, sebetulnya yang kamu perlu tau ya Gue udah ngecek EKG 3 kali Dan hasilnya adalah normal Kalau kamu nonton video Kevin yang disini Itu sedia ngelakuin 9 kali Jadi sempet EKG berapa kali dulu? Gue, ini gue jujur aja gue sebulan lebih ya Sekitar sebulan lebih gue EKG 9 kali mungkin ada Sekarang EKG 9 kali untuk ngecek gue Gue turun dari 85 kilo ke 68 Wow, dan hasilnya normal Jatuhnya ke arah psikosomatis menurut dokter seperti itu Tapi Tapi Kita gue kasihkan dulu ciri-cirinya Ciri-ciri serangan lambung adalah Tiba-tiba kamu ngerasa Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Sama disini Ya Ya, kadang disini, kadang disini Kita disini Itu adalah serangan lambung Bukan serangan jantung Kalau kamu gak perhatikan silahkan kamu cek EKG Oke, gue sebut aja namanya serangan lambung disini ya guys Mungkin ada nama lainnya Nama dokter lainnya gue gak ngerti Cuma kalau dari gue, gue bilangnya serangan lambung Kenapa serangan lambung? Yang disebut serangan adalah Secara tanpa ada isarat apa-apa Tanpa ada apa-apa Tiba-tiba kamu terkena Buk Nah, itu disebut serangan Maka ada serangan lambung, serangan jantung, serangan panik Serangan sepajar Serangan senja Jadi, kamu jangan khawatir Ciri-cirinya digini, gue kasih tauin Biasanya, nomor satu nih Yang pastinya kamu rasain Nomor satu Serangan lambung yang kamu rasain Adalah di saat kamu berbaring Oke Itu adalah kemungkinan besar serangan lambung Entah kamu lagi berbaring Atau kamu lagi duduk di korsi Cuma duduknya miring gitu Atau yang gini Atau yang begini gitu Yang gak tegaplah duduknya Jika kamu langsung lagi dalam keadaan seperti itu Terus langsung berasa Buk Gitu Itu adalah serangan lambung Oke Itu disebabkan oleh mungkin cairannya udah full Air asid, pernah lihat kan? Air asid digentong, pernah lihat kan? Itu awalnya airnya tenang Biasanya warna hijau kalau air asid itu ya Awalnya tenang Bagi itu kamu cemplungin makanan Baru dia Makanan dicernak sama si asid Blup-blup-blup itu menyebabkan gas lambung Oke Jika asid kamu sudah terlalu banyak Maka gas lambung kamu juga banyak Dia kan blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup-blup Dan ini akan menghasilkan gas lambung Dan di saat segini Akhirnya katup lambung kebuka Puk Akhirnya kamu senawa Gerti kan? Normal kan? Normal Yang yang tidak normal adalah jika kamu tidur Langsung abis makan langsung tidur Belum 2 jam Udah langsung tidur Itu yang berbahaya Tapi di saat kamu tiduran Dia blup-blup-blup gitu Itu berbarangan, gas lambungnya berbarangan sama ikutan itu Si asam lambungnya Asam lambungnya ikutan Akhirnya cuma kesini Kesini terus begini lagi Itu yang gak bikin sakit sini Oke Dan itu kadang Kalau kamu lagi posnya begini Jadi nekuk gitu Atau kamu lagi tiduran Itu kayak Itu kayak Jadi kayak jantungan Jantungan kayak Itu udah normal lagi Gak ada apa-apa Gitu Terus kamu kayak kaki Normal Gitu Tapi begitu Kamu kayak kaki normal Dan kamu cek lambung kamu Ternyata kembung Masuk ke ciri-ciri kedua Serangan lambung adalah Begitu kamu terdapat Serangan seperti itu Kamu ketok Bunyinya adalah Pong-pong-pong-pong Bukan pek-pek-pek Itu namanya Artinya kembung Atau Begah Atau Kedera sepenuh disini Dan kamu Napasnya agak sesek Bukan sesek sih Susah Beda ya Sesek tuh kayak Itu sesek Ini kita tuh napasnya tuh kayak Berat Ya kayak dapet oksigennya kok dikit Nah makanya kamu Untuk itu Solusinya Kamu pakai Napas perut Jadi bukan dada Bukan dada yang gerak Kalau kamu nafas Tapi perut kamu gerak Kayak saya lakukan sekarang Perut saya gerak Ini sih gak gerak ya Tapi kalau saya napas Pakai dada Nah itu cara Menanggulangin Sesek napas Terus satu lagi Ada yang bilang Mas apakah ini jantung atau gak Kalau untuk pertanyaan itu Saya bilang lagi Ini Adalah Serangan lambung Cuma Jika kamu ada Riwayat jantung Dari keluarga Dari orang tua Ada baiknya kamu cek EKG dulu Bukan untuk apa sih Biar kamu puas aja Biar kamu percaya Biar kamu puas Kalau itu serangan lambung Jadi kalau dinyatakan Jalan untuk gak mau apa-apa Berarti gak apa-apa Oke Dan kemungkinannya kecil Di umur kamu sekarang Kalau ada serangan jantung Kemungkinan kamu kecil Kecuali hidup kamu jelek Mabuk-mabukkan terus Begadang Makannya Berantakan Sering telat makan juga Sering kecapean Itu mungkin Tapi kecil Kemungkinannya Oke jadi tenang 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 Seluruh nafas Tenang Oke Nah Serangan lambung ini Udah biasa kita dapetin Udah aku udah liat di dimana-demana Kamu boleh cek live IG aku Live di Youtube aku Itu banyak banget pertanyaan seperti itu Jantung saya deg-degan Saya kadang-kadang merasa sesek Kadang-kadang Ada sengilu disini sakit Cetut-cetut-cetut gitu ya Terus kamu curiga lagi Bang cuman ini saya kadang pegel Punggung pegel Segala macem Itu punggung pegel Gara-gara kamu kebanyakan rebahan Oke Kamu duduk Gak kayak Abri duduk di korsi Abri kan duduk di korsi Tegak Gitu Kamu duduknya tuh Beginilah Konolah Beginilah Atau salah sambil main gini Jadi ininya nengkuk nih Kalau kamu sambil main ini Kamu nengkuk Coba kamu buka baju kamu Ada lekukan gak disini Kalau ada lekukan Berarti Kamu menggunakan Postur tubuh yang salah Dan gara-gara itu Otot kamu yang disini Gak bener Gitu guys Jadi ini hanya masalah otot Oke Jadi kamu anggap ini Kayak orang sering ngekat barbel deh Itu hanya otot Jadi tenang Kalau otot Sembunyi diapain Dibiarin Dibiarin rileks Semingguan gak dipakain Ntar hilang sendiri Ya kan Kena kan Main bola Main badminton Tiba-tiba tegang Kena kan Ya udah Cara sembunyi cuma seperti kayak gitu Jadi Normal Tapi Kalau kamu mikirnya Ini gue jantung Ini gue jantung Akhirnya kamu Stress Akhirnya kamu berpikir yang macem-macem Ini gue jangan-jangan ini Jangan-jangan ini Jangan segala macem Jika kamu stress Jika kamu Anxiety Jika kamu cemas Akhirnya seluruh badan kamu Tegang Saraf tegang Otot kamu tegang Semua organ-organ tubuh kamu tegang Ada zat simpatis yang menyemprot Udah Tegang semua Sama aja Kayak kamu habis main Buru tangkis Sini kamu tegang Otot kamu tegang Tapi kamu pake terus Semuanya lama guys Jadi rileks Cochinnya Rileks Banyak banget yang masalah itu Dan Akhirnya saya nemuin kata Serangan lambung Baik lagi gitu Hanya kata-kata dari saya Serangan lambung Mungkin dokter gak pernah ngomong Cuman marilah kita sama-sama sebut Itu serangan lambung Jadi kalau kamu menderita seperti itu Serangan lambung Dan ciri-ciri terakhir guys Biasanya serangan lambung itu Keluar Di saat kamu Kamu habis makan Belum 2 jam Sudah tidur Itu satu Dan kedua Biasanya datengnya Di malam hari Di saat kamu tidur Itu sekitar jam 11 Atau sampai jam 1 Oke Atau di saat kamu tidur Sejam 2 jam Biasanya dia langsung Bet Itu di saat kamu tidur Ya dan itu langsung Aku bangun langsung Gue kenapa nih Gue kenapa nih Gue mati hari ini Gue mati hari ini Waduh-waduh Gue mati hari ini Waduh 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 Ugede Waduh 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 Gitu kan Tenang Gue juga pernah kayak gitu Bukan wajah Oke Udah gue ngasih tadi ya Sering gue mati jam berapa Dan gue mati biasa apa Dan balik lagi Tenang Jika muncul di saat tidur Di saat kamu rebahan Di saat posisi kamu lagi miring Kemungkinan besar serangan lambung Oke Positive thinking aja Liat aja lah video live gue Yang nanya banyak banget Seperti yang kamu tanya Oke, dan itu cara sembuhnya Dan tenang aja, ini akan sembuh Asal kamu relax, jangan tegang Browsing video saya adalah Masuk ke playlist saya Masuk ke playlist, disitu ada tuh Cara sembuhnya anxiety, step by step Terus sensasinya Apa aja tuh Serangan lambung, lambung begah Kaki kesemutan, kelingan Itu udah saya buat sendiri playlistnya Saya gabungin disitu Abis itu playlist, kapan-kapan saya kumat Saya pernah kumat di motor, pernah kumat di meeting Saya bikin playlistnya sendiri Terus saya juga bikin playlist Sifat-sifat anxiety Jadi untuk merubah pola pikir, kamu mesti merubah sifat Gak mungkin kamu merubah pola pikir tanpa merubah sifat Jadi udah lengkap semuanya guys Oke pengalaman, sekmat segala macam Tinggal browsing aja Bagi kamu yang suka video ini, halap like dan subscribe Agar video ini terus maju, terus maju Terus maju, terus maju, terus upload Karena channel ini hanya untuk khusus Channel kecil, khusus Untuk orang-orang yang menderita kecemasan Dan sekaligus girl Atau penyakit lambung Oke guys, see you next time Jangan khawatir, selalu wajar Jadi apa ya, saya melakukan apa yang bisa-bisa saya lakukan Untuk membantu dokter menyembuhin Lambung saya gitu Jadi bagi kamu-kamu yang kena penyakit kayak saya dulu Entah gangguan lambung doang Atau disertai anxiety Atau disertai fobia Ya mungkin kamu bisa sembuh dengan cara aku Mungkin bisa kebuka lah pikiran kamu gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya